Bupati Seram Bagian Barat, Yassin Payapo, diminta segera evaluasi kinerja anak buahnya yang berada di Inspektorat Daerah. Pasalnya, penanganan kasus terkait anggaran Dana Desa Buwano Utara yang diduga bermasalah itu tidak dituntaskan Inspektorat Daerah itu. Seperti diberitakan sebelumnya, Aliansi Pemuda Henapuan beberapa hari lalu mendatangi Inspektorat Daerah. Mereka menanyakan perkembangan laporan pengaduan terkait dugaan korupsi ADD di Desa Buwano Utara itu. Sayangnya, Ketua Pemeriksa ADD Buwano Utara, Islatukonsina, yang saat itu menerima Aliansi Pemuda Henapuan ini tidak menunjukkan sikap selaku aparatur yang baik. Sehingga Aliansi Pemuda Henapuan itu pun marah. Bukan itu saja, Islatukonsina juga tidak menunjukkan sikap baik dengan berusaha merampas kamera wartawan Maluku News TV, Yasmin Bali, yang saat itu sedang menjalankan tugas jurnalistiknya. Kaca kamera wartawan itu pun pecah. Sikap pihak Inspektorat Daerah SBB ini dinilai telah mencoreng citra Bupati Yasin Payapo selaku kepala daerah. Bupati pun diminta untuk segera menyikapi peristiwa insiden terkait perampasan kamera wartawan maupun sengaja menutup-nutupi kasus dugaan korupsi ADD dan DD di Buwano Utara oleh pihak Inspektorat itu. Sementara para wartawan di kabupaten itu telah menyikapi insiden kekerasan kepada wartawan yang dilakukan pegawai Inspektorat itu dengan membawa kasus ini kerana hukum. Tim Maluku News TV melaporkan.